Percepat proses digitalisasi dalam pelayanan kepada warga, Kota Tasikmalaya kini memiliki Komen Center yang diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis Siang. Hadirnya Komen Center diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam respon keluhan warga dengan lebih cepat dan tepat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Komen Center di enam kota kabupaten di Jawa Barat, salah satunya di Kota Tasikmalaya Kamis Siang. Pembangunan Komen Center tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Jawa Barat untuk mempercepat proses digitalisasi dalam pelayanan kepada warga. Wali Kota Tasikmalaya menuturkan, di Komen Center seluruh data lengkap tersedia. Adanya Komen Center juga untuk memudahkan pemerintah menjawab keluhan-keluhan warga secara lebih cepat dan tepat by data, sehingga bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat agar menangkal berita hoax. Yusuf menegaskan, Komen Center di Kota Tasikmalaya belum sempurna. Ia meminta Pemprov bisa menambah beberapa kekurangan yang ada, seperti kapasitas server, SDM, TIK, aplikasi layanan, CCTV, serta lisensi layanan aplikasi WA dan Google Map. Jadi, ini barusan Pak Gubernur sudah merasmikan Komen Center di enam Kabupaten Kota ini. Kabupaten Tasik, Kabupaten Dasik, Kabupaten Cimani, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabungi, dan Kabupaten Kuningan. Sekarang ini semuanya hasil bantuan keuangan dari General Gubernur. Kita berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menambahkan, tetapi memang ini belum sempurna. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur, kekurangan ini mohon dibantu kembali. Tadi sudah dicatat kelihatannya oleh Pak Gubernur, segera kita disuruhkan kekurangan ini. Sehingga nanti kita, Komen Center ini sudah sempurna. Kemudian semuanya kata Pak Gubernur, setiap ada hal ini kepada, lalu menggunakan baik data. Semua data harus sudah masuk. Yusuf berharap adanya Komen Center bisa membantu mempercepat penuntasan masalah-masalah darurat di Kota Tasik Malaya. Komen Center menjadi salah satu sarana percepatan pelayanan dengan metode digitalisasi yang dalam waktu dekat bakal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.